Ketika Rasulullah mendapati pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab Tidak membantu dakwahnya dan memusuhi dakwahnya beliau Allah kirimkan Sa'ad bin Abi Waqas Allah kirimkan Abu Talib untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW Di situ kita mendapati bahwasannya dalam kehidupan ini Ada satu siklus yang pasti kita akan peroleh dalam kehidupan Bahwasannya Allah ketika memberikan satu kesulitan kepada kita Di sisi yang lainnya Allah pasti akan memberikan kemudahan Dan ketika Allah menutup satu pintu dalam kehidupan kita Ketika kita tidak mendapatkan kebaikan Allah sebenarnya sedang membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya Yang Allah rencanakan untuk datang dalam kehidupan kita Allah itu ketika mengharamkan maka Allah pun menghalalkan Allah pun ketika menyulitkan pasti juga akan pasti memudahkan Dan inilah yang menjadikan kita Siapapun hari ini yang sedang diberikan ujian Diberikan kesulitan Ataupun satu dua pintu dalam kehidupannya sedang ditutup oleh Allah Tidak usah sedih Jaga diri Sembari menjaga interaksi kita dengan Allah Maka pasti Allah akan membukakan pintu-pintu yang lainnya yang tidak pernah disangka Ada yang menghadapi masalah dengan bapaknya Allah kirimkan kebaikan dengan dia istiqamah dan tetap lembut kepada bapaknya Ada yang mendapatkan kesulitan bersama temannya Allah kirimkan kebaikan orang tuanya yang sabar mendidik dia Allah kirimkan kepadanya ujian dia melalui anak Allah kirimkan dia saudara-saudara yang membantunya dalam kebaikan Tapi yang jelas Setiap satu pintu yang tertutup Selalu banyak pintu yang lainnya yang terbuka Tunggulah dengan indah di ruang tunggu Sembari menjaga hubungan kita dengan Allah Kalau pintumu hari ini ada yang tertutup Maka sabar Pasti ada yang terbuka Pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Yang telah ditentukan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Semoga Antum menjadi orang yang terindah di ruang tunggu Ketika Allah akan membukakan pintu-pintu yang akan dibukakan olehnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!